Intro Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali saat ini untuk membaca Alkitab dan merenungkan firmanya Mari kita awali dengan berdoa Alah Bapak kami yang berdaftar dalam kerajaan surga yang mulia Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini Kembali kami boleh datang ke hadapan hadiratmu Bapak Dan juga untuk membaca Alkitab Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu Yang akan menjadi panutan bagi kami semuanya ke depan Terima kasih Tuhan Hari ini berdasarkan tema Tuhan akan melindungi reputasinya sendiri Yang ayatnya akan kita ambil dari Esra 7 sampai Esra 8 Kemudian daripadanya semuanya itu Pada zaman pemerintahan Artah Sasta Raja Negeri Persia Maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilgia Bin Salum bin Sadok bin Ahitub Bin Amarya bin Asarya bin Merayot Bin Seraya bin Uzi bin Buki Bin Abiswa bin Binehas bin Eliasar bin Harun Yaitu Harun Imam Kepala Esra ini berangkat pulang dari Babel Ia adalah seorang ahli kitab Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel Dan Raja memberi dia segala yang diingininya Boleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia Juga berangkat pulang ke Yerusalem Beberapa rombongan orang Israel dan Imam Orang Lewi Penyanyi Penunggu pintu gerbang Dan Buddha dibait Allah Pada tahun ke-7 zaman Raja Artah Sasta Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5 Yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu Tepat pada tanggal 1 bulan pertama Ia memulai perjalanannya pulang dari Babel Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 Ia tiba di Yerusalem Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan Dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel Inilah salinan surat Yang diberikan Raja Artah Sasta kepada Esra Imam Dan ahli kitab itu Yang ahli dalam perkataan segala perintah Dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel Artah Sasta Raja segala raja Kepada Esra Imam dan ahli Taurat Allah semesta langit Dan selanjutnya Maka sekarang Olehku telah dikeluarkan perintah Bahwa setiap orang di dalam kerajaanku Yang termasuk orang Israel awam Atau para imamnya Atau orang-orang lewi Dan yang rela pergi ke Yerusalem Boleh turut pergi dengan engkau Oleh karena engkau disuruh raja Serta ketujuh orang penasihatnya Untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem Dengan perbedoman kepada hukum Allahmu Yang menjadi peganganmu Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja Serta para penasihatnya Sebagai persembahan sukarela Kepadalah Allah Israel Yang tempat kediamannya di Yerusalem Beserta segala perak dan emas Yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel Dengan persembahan sukarela Yang akan dipersembahkan oleh rakyat Dan para imam bagi rumah Allah mereka Yang ada di Yerusalem Maka oleh karena itu Haruslah engkau dengan seksama Memakai uang itu Untuk membeli lembu-lembu jantan Lomba-domba jantan Anak-anak domba Dan korban sajianya Dan korban curahannya Dan haruslah semuanya itu Kau persembahkan di atas mesbah Di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem Tetapi apa yang dianggap baik olehmu Dan oleh saudara-saudaramu Untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya Boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu Hanya perlengkapan-perlengkapan Yang diserahkan kepadamu Untuk ibadah di rumah Allahmu Sampaikanlah itu Kehadapan Allah di Yerusalem Dan yang lain Yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu Yang pembayarannya menjadi tanggunganmu Itu boleh kau bayar Dari perbenharaan kerajaan Kemudian aku Raja Artah Sasta Telah mengeluarkan perintah kepada semua pendahara Di daerah seberang sungai Efrat Begini Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra Alitaurat Allah Semesta Langit Haruslah dilaksanakan dengan seksana Dan memakai perak sampai jumlah seratus talenta Gandum sampai jumlah seratus kor Anggur sampai jumlah seratus bat Minyak sampai jumlah seratus bat Dan garam tidak terbatas Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah Semesta Langit Harus dilaksanakan dengan tekun Untuk keperluan rumah Allah Semesta Langit Supaya jangan pemerintahan raja Serta anak-anaknya kena murka Lagipula Kami beritahukan kepadamu Bahwa tidaklah sah Bila para imam Orang lewi Penyanyi Penunggu pintu gerbang Budak dibait Allah Dan para hambar rumah Allah Dikenakan pajak Upeti Atau biak Maka engkau Hei Esra Angkatlah pemimpin-pemimpin Dan hakim-hakim Sesuai dengan hikmat Allahmu Yang menjadi peganganmu Supaya mereka menghakimi Seluruh rakyat yang diam di daerah Seberang sungai Efrat Yakni semua orang yang mengetahui Hukum Allahmu Dan orang yang belum mengetahuinya Haruslah kau ajar Setiap orang Yang tidak melakukan hukum Allahmu Dan hukum raja Harus dihukum dengan seksama Baik dengan hukuman mati Maupun dengan pembuangan Dengan hukuman denda Atau hukuman penjara Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita Yang dengan demikian Menggerakkan hati raja Sehingga ia Menyemarakkan rumah Tuhan Yang ada di Yerusalem Dan membuat aku disenangi oleh raja Dan penasihat-penasihatnya Serta segala pembesar raja Yang berkuasa Maka aku menguatkan hatiku Karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku Dan aku menghimpunkan Dari antara orang Israel Beberapa pemimpin Untuk berangkat pulang Bersama-sama aku Inilah kepala-kepala Kaum keluarga Dan silsilah orang-orang Yang berangkat pulang Bersama-sama aku Dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artah Sasta Dari Bani Pinehas Gersom Dari Bani Itamar Daniel Dari Bani Daud Hatus Bin Sekaya Dari Bani Paros Sakarya Dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki Tercatat dalam istilah Dari Bani Pahat Moab Dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki Dan dari Bani Sefasa Sebaya bin Magal Dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki Dan dari Bani Yowab Obaja bin Yehya Dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki Dan dari Bani-Bani Silomit bin Yosifiah Dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki Dan dari Bani Bebai Sakarya bin Bebai Dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki Dan dari Bani Azgat Yohanan bin Hakatan Dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki Dan dari Bani Ado Nikam Yang datang kemudian Dan inilah nama mereka Elifelet Yehiel Dan Semaya Dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki Dan dari Bani Bebai Utae dan Sabut Dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki Aku menghimpunkan mereka Dekat sungai Yang mengalir ke Ahawa Dan di sana kami berkemah Tiga hari lamanya Ketika ku selidiki mereka Ternyata ada orang-orang Israel Awam Dan imam-imam Tetapi tidak ku dapati Di antara mereka Orang-orang dari Bani Lewi Sebab itu Aku mengirim Eliezer Ariel Semaya El Nathan Yarib El Nathan Nathan Sakarya Misulam Yaitu kepala-kepala Kepala kaum keluarga Dan Yoyarib Dan El Nathan Yakni pengajar-pengajar Dengan suatu pesan Untuk Ido Kepala setempat Dikasifya Aku menaruh Perkataan-perkataan Kedalam mulut mereka Untuk dikatakan Kepada Ido Dan saudara-saudaranya Para budak Dibait Allah Dikasifya itu Supaya mereka Mendatangkan Kepada kami Orang-orang Yang harus Menyelenggarakan Kebaktian Di rumah Allah kami Kemudian Karena tangan Murah Allah kami Itu melindungi kami Didatangkanlah Oleh mereka Kepada kami Orang-orang Yang berakal budi Dari Bani Mahli Bin Lewi Bin Israel Yakni Serebia Dengan anak-anak Dan saudara-saudaranya 18 orang Dan Hasabia Beserta Yesaya Dari Bani Merari Dan saudara-saudaranya Dan anak-anak mereka 20 orang Dan dari para budak Dibait Allah Yang diberikan Daud dan para pembesar Untuk membantu Pekerjaan Orang-orang Lewing 220 orang Yang masing-masing Ditunjuk Dengan disebut Namanya Kemudian Di sana Di tepi sungai Ahawa itu Aku Aku memaklumkan Puasa Supaya kami Merendahkan diri Di hadapan Allah kami Dan memohon Kepadanya Jalan yang aman Bagi kami Bagi anak-anak kami Dan segala Harta benda kami Karena Aku malu Meminta Tentara Dan orang-orang Berkuda Kepada Raja Untuk mengawal kami Terhadap Musuh di jalan Sebab kami Telah berkata Kepada Raja Demikian Tangan Allah kami Melindungi Semua orang Yang mencari Dia Demi keselamatan Mereka Tetapi Kuasa murkanya Menimpa Semua orang Yang meninggalkan Dia Jadi Berpuasalah Kami Dan memohonkan Hal itu Kepada Allah Dan Allah Mengabulkan Permohonan kami Lalu Aku memilih 12 orang Pemuka Imam Yaitu Serebia Dan Hasabia Dan bersama-sama Mereka 10 orang Dari antara Saudara-saudara Mereka Aku Menimbang Bagi mereka Perak Emas Dan Perlengkapan-perlengkapan Yakni Persembahan-persembahan Khusus Bagi rumah Allah kami Yang dikhususkan Oleh Raja Serta Penasehat-penasehatnya Dan Membesar-pembesarnya Dan Semua orang Israel Yang ada Di sana Pula Aku Menimbang Untuk Menyerahkan Ke tangan Mereka Perak 650 Talenta Perlengkapan Perak Seharga 100 Talenta Emas 100 Talenta 20 Piala Seharga Seribu Dirham Dan Dua Buah Perlengkapan Daripada Tembaga Murni Yang Mengkilat Dan Indah Seperti Emas Dan Aku Berkata Kepada Mereka Kamu Kudus Bagi Tuhan Dan Perlengkapan-perlengkapan Ini pun Kudus Dan Perak Dan Emas Ini Adalah Persembahan Sukarela Kepada Tuhan Allah Nenek Moyang Rawatlah Dan Jagalah Itu Sampai Kamu Dapat Menimbang Yang Di Depan Para Pemuka Imam Serta Orang-orang Lewi Dan Para Pemimpin Kaum Keluarga Orang Israel Di Yerusalem Di Dalam Bilik-bilik Rumah Tuhan Lalu Para Imam Dan Orang-orang Lewi Menerima Perak Dan Emas Dan Perlengkapan-perlengkapan Yang Telah Ditimbang Itu Untuk Dibawa Ke Yerusalem Ke Rumah Alah Kami Kemudian Berangkatlah Kami Dari Sungai Ahawa Pergi Ke Yerusalem Pada Tanggal 12 Bulan Pertama Untuk Berjalan Ke Yerusalem Dan Tangan Alah Kami Melindungi Kami Dan Menghindarkan Kami Dari Tangan Musuh Dan Penyamun Maka Tibalah Kami Di Yerusalem Sesudah Kami Tinggal Di Sana Selama Tiga Hari Maka Pada Hari Yang Keempat Ditimbanglah Perak Dan Emas Dan Perlengkapan Perlengkapan Itu Di dalam Rumah Alah Kami Dibawah Pengawasan Imam Meremoth Bin Uria Yang Didampingi Oleh Eleazar Bin Binehas Dan Mereka Dibantu Oleh Yusabat Bin Yeswa Dan Noaja Bin Binui Orang Orang Lewi Semuanya Dihitung Dan Ditimbang Kembali Dan Jumlah Timbangannya Dibukukan Pada Waktu Itu Juga Orang Orang Yang Telah Kembali Dari Penawanan Yakni Mereka Yang Pulang Dari Pembuangan Mempersembahkan Sebagai Korban Bakaran Kepada Allah Israel Lembu Jantan 12 Ekor Untuk Seluruh Israel Domba Jantan 96 Ekor Anak Domba 77 Ekor Kambing Jantan Sebagai Korban Penghapus Dosa 12 Ekor Semuanya Itu Korban Bakaran Bagi Tuhan Mereka Menyampaikan Juga Surat Perintah Raja Kepada Wakil Wakil Raja Dan Bupati Bupati Daerah Sebelah Barat Sungai Efrat Dan Orang Orang Itu Memberi Sokongan Kepada Bangsa Kita Dan Kepada Rumah Allah Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Bapak Saudara Mengapa Sekor Anjing Mau Berguling Burung Beo Menghafal Pidato Dan Kura-kura Terlentang Di Punggungnya Ketika Tidak Ada Yang Melihat Saat Kita Mendatangkan Penonton Binatang Peliharaan Kita Biasanya Hanya Akan Diam Dan Memandang Kita Dengan Senang Sementara Kita Berusaha Keras Meyakinkan Teman Teman Kita Bahwa Binatang Ini Dapat Melakukan Pertunjukan Sangat Memalukan Untuk Menjanjikan Sesuatu Dengan Penuh Semangat Bahwa Sesuatu Yang Luar Biasa Akan Terjadi Dan Kemudian Harus Menjelaskan Mengapa Tidak Terjadi Bersyukurlah Bahwa Tuhan Tidak Seperti Itu Ia Selalu Merespon Doa Doa Kita Ia Tidak Pernah Kehilangan Informasi Tentang Kita Atau Melupakan Kita Jadi Ketika Kita Memberitahu Orang Lain Bahwa Tuhan Memelihara Kita Kita Dapat Meyakinkan Bahwa Ia Selalu Akan Berbuat Demikian Bapak Saudara Beberapa Teman Mungkin Melihat Bahwa Kita Mempercayakan Hidup Perbedaan Yang Ia Buat Di Dalam Hidup Kita Seperti Inilah Umat Tuhan Yang Dilihat Di Bawah Microsoft Dalam Ezra VIII Ketika Umat Tuhan Harus Melewati Perjalanan Yang Berbahaya Dari Babel Ke Yerusalem Mereka Berdoa Agar Tuhan Memegang Janjinya Dan Melindungi Mereka Kemudian Juga Membuktikan Kepada Raja Bahwa Tuhan Adalah Pribadi Yang Dapat Dipercaya Mereka Berdoa Dan Tuhan Mengkonfirmasi Reputasinya Izinkan Tuhan Menunjukkan Kasihnya Juga Kepada Kita Mari Kita Mohon Agar Tuhan Membuktikan Reputasinya Dalam Hidup Kita Ketika Ia Melakukan Itu Maka Dapat Dipastikan Kita Bisa Memberitahu Orang Orang Tentang Apa Yang Ia Telah Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Untuk Firman Yang Tuhan Kami Dengar Kami Melihat Di Dalam Bagian Bagian Firman Tuhan Bahwa Engkau Adalah Allah Yang Memegang Janji Atas Kehidupan Kami Pemeliharaan Tuhan Kasih Tuhan Nyata Di Dalam Kehidupan Kami Dan Biarlah Ini Juga Yang Dapat Kami Bagikan Kepada Orang Orang Di Sekitar Kami Sehingga Mereka Pun Juga Bisa Mengenal Akan Tuhan Mereka Pun Juga Bisa Mengetahui Dan Percaya Bahwa Engkau Adalah Allah Yang Penuh Kasih Dan Memelihara Hidup Ini Terima Kasih Bapak Yang Baik Sungguh Kami Mengucap Syukur Memiliki Allah Seperti Engkau Bapak Yang Baik Pada Malam Hari Ini Kami Berdoa Menyerahkan Kehidupan Kami Kedalam Tuhan Bila Sebentar Kami Akan Beristirahat Ataupun Kami Yang Masih Akan Melanjutkan Aktivitas Kayaknya Tuhan Yang Boleh Menolong Dalam Setiap Kerja Karya Kami Biarlah Sungguh Kami Boleh Terus Mempermuliakan Namamu Terima Kasih Bapak Yang Baik Berikan Kami Kesehatan Dan Kekuatan Daripadamu Terpujilah Namamu Demi Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Dan Selamat Beristirahat Mari Kita Terus Ingat Kemenang Firman Tuhan Untuk Menceritakan Perbuatan Ajaib Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita God Bless you Bapak 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 Terima kasih.